Dua hari pasca kejadian vandalisme Puan Baharani di Kota Batu beberapa waktu lalu, polisi telah mengamankan pelaku yang berjumlah dua orang yang masih remaja tidak ditahan dan dikenai wajib lapor. Dua pelaku yang telah diamankan kepolisian berinisial ST dan SF remaja asal Kota Batu. Keduanya diamankan di rumahnya di Kota Batu setelah kepolisian melakukan penyelidikan terkait vandalisme OpenBO, Baliho Ketua DPR RI Puan Baharani di Jalan Sultan Agung, Kota Batu. Dari keterangan kedua pelaku yang disampaikan ke polisi, melakukan aksi vandalisme tidak hanya di Baliho Ketua DPR RI, namun juga dilakukan di sejumlah tempat di Kota Batu, seperti di Simpang 4 Jalan Panglima Sudirman, belakang kantor Pemkot Batu, dan di Tembok Desa Sangkerahan, Kota Batu. Ketua DPC PDIP Kota Batu Punjul Santoso berdatangi Polres Batu. Kedatangan Punjul Santoso bersama Tim Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat atau BPHAR PDI Perjuangan Kota Batu ini untuk melihat perkembangan kasus vandalisme pada Baliho Puan Baharani. Usai bertemu dengan pelaku, Punjul menyampaikan bahwa pelaku ditangkap polisi dua hari pasca kejadian vandalisme Puan Baharani. Pelaku yang berjumlah dua orang diketahui masih berusia remaja dan baru lulus sekolah. Setelah tertangkap, Punjul juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu perintah kader pusat terkait keputusan lebih lanjut akankah mencaput laporan hukum tetap berjalan. Negara hukum era demokrasi bolehlah bicara semacam itu, tetapi PD Perjuangan mengambil sikap semacam itu karena agar supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang kepada siapapun. Kita melihatnya itu, bukan melihatnya, oh dari PD bukan itu, tapi sebagai tokoh nasional. Kalau kelas tokoh nasional saja dilecehkan semacam itu bagaimana? Semacam saya, semacam yang lain. Ini hanya pembelajaran, terutama apalagi pelakunya anak-anak yang baru lulus SMA. Ini kan baru ada pembelajaran. Jadi proses hukum nanti tetap, Pak? Ya nanti kita nunggu setelah saya lapor ke Pak Kapol. Sebelumnya, Baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang berada di Jalan Sultan Agung Kota Batu menjadi sasaran vandalisme. Selain menjadi sasaran vandalisme, Baliho tersebut juga dirusak orang tidak dikenal. DPC PDI Perjuangan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu.